Oke, selamat datang di patiperkasa.com YouTube channel dan seperti biasa, kalau misalnya udah ada sepeda di depan gue ini, ya pasti kita ngomongin mengenai sepeda. Nah, di YouTube channel gue, sekarang udah ada nih seri-seri baru bersepeda yang kita kasih nama Sepeda Live. Jadi, di hari ini spesial banget, gue akan kasih tau review mengenai Pacific Norris 1.0 yang ada di depan gue ini. Dan kebetulan ini adalah milik anak gue. Dan Pacific Norris 1 ini sudah beberapa parts gue upgrade, jadi di video kali ini, kita akan sama-sama review build quality-nya. Dan dengan modal Rp 1.300.000, kira-kira udah bisa ganti apa aja sih buat Pacific Norris 101. Jadi, tonton terus video ini, sampai selesai. Oke, jadi kenapa sebenernya sih alasan gue membelikan anak gue Norris 1.0 ini, bukan Norris-Norris yang di atas itu. Karena menurut gue, justru gue senang sekali sama Norris 1.0 ini, terutama warna abu-abu ini. Jadi, inilah kenapa akhirnya beli. Meskipun sebenernya harga nggak terpaut terlalu jauh lah dengan Pacific Norris 2.0 atau versi di atasnya lagi. Tapi buat gue, versi Norris yang 1.0 ini sudah cukup. Dan menurut gue, ini adalah sepeda yang punya build quality yang bagus. Jadi, salut buat Pacific. Baik dari las-lasannya, itu sangat rapi. Dan parts-nya juga sejauh ini sangat-sangat baik. Dengan harga yang murah, 2 juta sekian. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat bahwa ini sepeda ini memang sedikit sekali ada kemiripan dengan turn. Mungkin ini adalah kopinya turn, tapi menurut gue sepeda ini sangat rigid dan sangat baik. Dan selama pemakaian sampai saat ini, sudah hampir kira-kira satu bulanan. Belum ada sih masalah yang terlalu gimana-gimana terhadap Pacific Norris. Tapi, ada satu yang mungkin harus diperhatikan buat teman-teman yang beli Pacific Norris 1.0. Kalau sudah terlalu lama memang, dan jalanan agak rusak ya. Di lipetan ini memang ada sedikit bunyi-bunyi, tapi sedikit sekali. Dan bisa diakali dengan dikencangkan bautnya, dan juga mungkin ditambah sedikit peredam di dalam lipetannya ini. Tapi overall tidak pernah gimana-gimana sih. Nah, untuk aslinya, Pacific Norris ini dia 7-speed. 7-speed, dan pakai RD-nya Turny TZ. Dan untuk shifternya dia pakai Shimano SIS. Dan gue melihat bahwa sebenarnya sepeda ini kalau bisa jadi 9-speed, pasti akan jauh lebih enak. Dan info saja, wheelset-nya ini wheelset 20 ya. Jadi, menurut gue lebih besar daripada elemen Troy punya gue yang kemarin kita sama-sama lihat di review. Dan bisa dilihat di atas layar kalau misalnya mau ditonton videonya. Nah, overall kalau misalnya kita lihat dari sini, semua very-very standar, tidak ada macam-macam. Nah, sehingga gue kepikiran kemarin untuk sedikit meng-upgrade beberapa part yang menurut gue sangat perlu untuk kita upgrade. Sehingga sepeda ini jadi lebih enak buat kita bawa jalan. Nah, yang pertama gue melihat bahwa hub-nya, hub bawa Norris 1.0 ini memang hub yang sangat murah, merek Shunfeng. Sehingga pertama kali yang menurut gue harus diganti itu adalah hub, baik hub depan atau hub belakang. Nah, di sepeda ini gue ganti dengan, ya karena menurut gue gue ingin coba dengan modal yang tidak terlalu banyak, tapi tetap enak lah ya gitu. Sehingga gue pakai merek Speed, warna merah. Nah, ini katanya untuk Colt 32 ini sekarang merek Speed ini udah susah. Garang di Bukalapak juga agak susah, lebih banyak warna hitam. Jadi, gue sangat beruntung karena gue dapat. Nah, hub ini gue dapat sekitar Rp260.000. Warna merah, merek Speed. Dan menurut gue dia cukup loncer, jadi nanti kita akan coba lihat. Begitu kita sudah di bagian belakang. Dan begitu diganti hub ini, otomatis sepeda ini jadi lebih jalan, lebih lari gitu. Nah, untuk shifter juga gue ganti karena sekarang gue coba nih sepeda ini menjadi 9 Speed. Shifter itu gue pakai shifter Shimano Acera. Nah, ini agak-agak jarang. Jarang yang mencoba untuk memakai ini. Biasanya rata-rata kan Sora, Alivio, Altus. Tapi gue tertarik dengan Acera karena harganya tidak terlalu mahal. Hanya sekitar Rp190.000. Tapi, quality-nya kalau misalnya kita cek, itu hampir sama dengan Sora dan Alivio. Jadi, nanti kita bisa dilihat di detail bahwa nanti juga ada penunjuk udah gear berapa. Nah, ini yang tidak dimiliki sama Sora juga sih. Lebih ke Alivio. Jadi, memang menurut gue, Shimano Acera ini gue mau coba untuk dipadukan dengan RD-nya itu adalah Shimano Acera R3000. Jadi, seperti yang udah di video Troy kemarin, elemen Troy kemarin, gue udah kasih tau bahwa karena gue salah beli RD, Shimano Acera R3000. Dan ternyata cuma beda sedikit dengan tanah oleh elemen Troy gue, akhirnya gue pindahkan ke sini. Nah, ternyata kalau pakai yang Sora R3000, Pacific Toris dengan ban 20, jadinya keren banget dan pas gitu. Bisa dilihat di sini. Ya, jadi dia cukup jauh dari tanah. Ini udah gear yang tertinggi. Jadi, gue ganti ini dari pindahan dari si elemen Troy gue yang lama. Nah, begitu pun juga gue mencoba untuk ganti rantai dengan Shimano. Ya, rantai Shimano TX yang banyak lah. Kalau ini sih banyak sekali. Dan harganya sangat murah. Ini sekitar Rp112.000. Ya, gue dapetin ini. Rp112.000 sampai Rp130.000 lah kalau gue lihat di marketplace. Untuk RD-nya sendiri, gue pakai Shimano Sora R3000, itu gue dapet lebih mahal. Dia Rp390.000-an. Karena memang RD ini adalah RD yang salah satu yang paling banyak dicari oleh para pesepeda. Nah, untuk sprocket, ini gue pakai Shimano HG400. Sama seperti di elemen Troy gue. Jadi, dia 11-34T. Dan menurut gue cukup. Sangat cukup buat kita pakai di Egoes sehari-hari. Dan anak gue kemarin kasih... Karena ini baru jadi kemarin. Jadi, anak gue sendiri review. Sepedanya jadi lebih enak. Tanjakannya nggak berat. Dan juga lebih lari lah katanya gitu. Nah, gue juga belum pakai sih. Lebih banyak anak gue yang pakai. Tapi, sekilas gue sudah mencoba untuk memberitahu. Nah, yang berikutnya adalah... Gue masih pakai semua nih... Crankset-nya masih bawaan. Ini semua masih bawaan. Belum ada yang diganti yang lain. Selain hub, rantai, sprocket, RD, sama shifter. Dan dengan seperti ini aja menurut gue sudah cukup enak. Cukup bagus. Hanya dengan modal Rp. 1.300.000. Sekitar segitu udah pasang segala macem. Ini Nori10 udah enak banget lah buat dipakai. Jadi, semoga video ini berguna banget buat teman-teman yang... Baru beli Nori1 dan ingin mencoba untuk sedikit meng-upgrade. Part mana aja sih yang harus di-upgrade duluan. Kalau gue saraninnya ya kita kembali ke apa yang menggerakkan sepeda. Yang pasti ada hub, ada sprocket, ada RD, dan juga ada shifter. Nah, mungkin ke depannya... Crankset-nya ya akan kita ganti nih ya. Karena ini masih bawaan. Bisa pakai yang hollow. Menurut gue akan jauh lebih enak lagi. Nah, jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang... Punya Pacific Nori10 juga. Mencari referensi buat upgrade. Jadi, inilah modalnya. Sedikit, tidak terlalu banyak. Tetapi, menurut gue sudah cukup enak buat dipakai harian-gois harian. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini berguna... Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga di-share ke teman-teman juga. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Kalau gitu kita akan ketemu lagi di video berikut. Pati Perkasa pamit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax